banyak banget bakal buahnya mudah-mudahan bisa sampai membesar kayak kemarin itu jadi panen apel putsa lagi panen apel india lagi mudah-mudahan stroberinya ada yang mateng lagi memerah ini kecil petik sekalian aja dah edamame sepertinya bisa sih berbuah kalau ditanam cuma itu apa memang masih kecil apa memang kempes dalamnya ya seharusnya edamame kan gendut-gendut banget ini biji dalamnya itu selamat menikmati Assalamualaikum anginnya masih gede nih apel india yang saya pangkasi kemarin tumbuh tunas baru dan membawa bakal bunga juga banyak sekali di atas yang ini juga banyak banget bakal buahnya mudah-mudahan bisa sampai membesar kayak kemarin itu jadi panen apel putsa lagi panen apel india lagi mudah-mudahan hari ini saya panen kecil kerli lagi kecil kesukaan semua kesukaan apa yang gak saya sukai ya semua sayur disukai ini udah tinggi banget ini nikil pertama yang saya tanum dari benih saya panen rosemary juga ini saya turunin rosemary-nya rosemary saya tinggal dua pot kecil-kecil potnya memang sengaja saya kecilkan enggak seperti kemarin tuh potnya gede banget ini mau saya panen saya mau rebus rimpang saya campur sama rosemary ini kalau dipatahin gini nanti tumbuhnya tumbuh tunas-tunas baru semakin banyak ini nanti saya mau stack lagi juga takut kalau mati kayak kemarin tuh kemarin untung saya sudah stack juga tinggal dua yang satu kondisinya buruk banget tuh itu sudah kayaknya sudah mati gak bisa diselamatin yang ini aja nanti saya stack udah ambil tiga ini aja saya rebus sama rimpang enak banget harum jadinya warna ini ya baunya bau kunyit putihnya kalau direbus sama kunyit putih bau kunyit putihnya jadi kalah sama rosemary jadi baunya enak stroberinya ada yang mateng lagi tuh memerah ini kecil petik sekalian aja dah masih petik biarin dulu stroberinya kecil-kecil dan ini padahal dia berbunga padahal dia berbuah nih tapi gak tau kenapa dia layu kalau udah gini gak mungkin bisa diselamatin lagi kalau stroberi dadah dia mati biarin diganti aja nanti ini mau saya gedein lagi ini biar saya ini biar bisa saya tanam lagi nanti untuk ganti yang kuning-kuning ini banyak yang kuning banyak yang diserang kutuh jadi untuk mengganti yang mau mati jalan kesini cabenya udah gede-gede ntar lagi mateng ini ntar lagi merah mateng ya kalau merah tapi cabenya gini gak tau ini termasuk kecil apa gede ya yang penting bisa berbuah dah gak apa-apa ini juga berbunga ini juga udah berbuah banyak banget buahnya ini ini yang paling subur pertama yang paling subur makanya buahnya banyak banget dan buahnya gede duluan dan yang ini yang kemarin menguning itu sudah benar-benar mau mati itu akhirnya Alhamdulillah bisa menghijau lagi cabangnya bisa membesar cabangnya banyak juga ini sudah mulai ada buahnya udah ada semut berarti ada kutu nih Alhamdulillah ini benar-benar luar biasa ini perjuangannya dia menguning banget awalnya kecil gak bisa membesar tapi akhirnya sekarang udah udah gede dah Alhamdulillah bawang merah umbinya udah mulai nongol-nongol semua ini ini gak saya tulisi kapan saya nanemnya jadi saya lupa ini saya nanemnya kapan yang pasti agak lama juga ini kemarin gininya tumbuh tunasnya agak lama juga tapi Alhamdulillah ini umbinya gede-gede karena memang benihnya saya cari yang gede-gede jadi benar-benar berpengaruh benih yang gede akhirnya tumbuh gede-gede juga tapi ada juga yang kecil kok ini kayaknya kecil nih tapi gak tau nanti panennya gimana yang ini juga gede-gede tuh udah pada nongol yang ini yang kelihatan paling gede banget ini luar biasa gede nih umbinya ini nanti mau saya panen duluan aja kali oh segini loh tapi cuma berapa tiga cuma tiga tapi gedenya luar biasa ini gede banget ini kalau daunnya kalau mau dibuat masakan bisa nih enak-enaknya gini dibuat masak dipakai oseng-oseng enak dipakai ot-ot enak apa ot-ot ya heci heci kalau di tempat saya namanya ot-ot itu heci edamame sepertinya bisa sih berbuah kalau ditanam cuma itu apa memang masih kecil apa memang kempes dalamnya ya seharusnya edamame kan gendut-gendut banget ini biji dalamnya itu tapi ini coba segini aja mudah-mudahan belum dah mudah-mudahan bisa membesar ini nanti semua sama masih kempes kempes masih kopong kopong mudah-mudahan bisa membesar ini saya kalau udah kesini terus lihat anggur seneng banget rasanya sudah besar-besar loh itu juga lumayan besar yang ini D5 nya gak bisa berkembang sepertinya sudah dua kali panen D5 jadi udah gak terlalu mikirin lagi sekarang yang yang saya idolakan ini apa namanya anggur mudah-mudahan manis dah ini nanti anggurnya entah anggur apa ini namanya daunnya gede-gede dan ini Alhamdulillah daunnya subur banget gak kayak kemarin itu mengerak daunnya subur buahnya banyak banget itu lagi mulai berbunga yang di sebelah sana ya Allah Alhamdulillah wow gede-gede yang disini mana itu yang disini masih kecil-kecil oh ini udah gede juga wow Alhamdulillah akhirnya bisa membuahkan anggur dapat rezeki anggurnya bisa berbuah bunga telang lagi bunga telang-telang ini saya setiap hari minum teh bunga telang saya itu minumannya herbal-herbalan sekarang semenjak nanam sendiri minuman saya yang gini jadi gak saya kasih apa-apa tawar aja cuma saya kasih jeruk lemon lumayan banyak tomatnya tomatnya ada yang mateng juga ini masih agak oranye tapi saya petik aduh kecantol-cantol masih agak oranye tapi saya petik Alhamdulillah dapat segini lumayan hasil berkebun saya hari ini ada rosemary ada strawberry ada tomat cherry ada bunga telang sama ada kelkerli Alhamdulillah barokallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati